Ini suami aku mana sih? Aku mau jemput, udah tau aku udah selesai arisannya Lama banget jemputnya Coba dia aku telepon dulu Halo sayang Kamu dimana? Ini aku udah selesai arisannya Oh udah di jalan Oh agak macet, yaudah aku tunggu ya Ini aku di pinggir jalan Ya lumayan sih agak jauh dari rumah Temen aku yang arisan itu Iya soalnya Itu di rumah temen aku mau ada acara Makanya aku agak kedepanan dikit Iya aku tunggu ya, jangan lama Iya langsung kesini, gak usah mampir-mampir dulu Iya hati-hati, yaudah Ternyata dia udah di jalan, kirain belum berangkat Soalnya kan ini udah selesai arisannya Jadi tunggu disini aja kali ya Apa agak depanan Ini saya menggunakan gimana lagi nih Soalnya kan tempat-tempat yang tadi udah kadang lebih kalowongan Eh coba lu cari di website ya Eh kayaknya iya deh Iya kayaknya arah Iya bukan sih itu arah Iya itu arah Bener Bener kan arah Kamu ngapain disini sendirian Oh ini aku lagi nunggu jemputan Jemputan Wah kamu mau naik ini ya Gojek ya Oh jol Iya dia Ya tapi masa di pinggir jalan gini sih Iya soalnya tadi aku baru pulang arisan di rumah temen aku yang disana Terus rumah temen akunya lagi ada acara Makanya aku agak kedepan Udah-udah alesan arisan apa sih Tau emangnya kamu mampu Tau ngadang-ngadang aja Iya juga sih Arisan kan mahal Emangnya kamu belum punya duit ya Kayaknya arisannya 2000an kali Oh iya tiap hari ya Bener-bener bisa-bisa Emangnya kalian bertiga mau pada kemana Iya tadi kita habis ini aja Apa namanya nyari-nyari Ya lowongan gitu Oh gitu Kalian bertiga emangnya belum pada kerja ya Ini kita lagi mau kerja Makanya lagi nyari kerja Oh iya Kamu nanyain kerja ke kita Emangnya kamu udah kerja rak Oh kebetulan aku gak kerja Wah Gak kerja kok Gaya-gayaan ikutan arisan sih Tau yang ada gak kebayar nanti Tau Iya soalnya kan sekarang aku udah menikah Jadi aku ngurusin suami aku Oh menikah Eh kok gak ngundang-ngundang ya kan Kita baru tau sekarang Iya Iya soalnya aku nikahnya cuman sederhana aja kok Yang gak yang mewah-mewah Iya sih bisa dimayu Orang gak punya biaya buat nikahnya Iya jadi kita bisa ngertiin kamu lah rak Pasti nih ya suami dia yang sekarang juga miskin sama kaya ara Ya iyalah Kalau kaya juga bakal digedein lah nikahannya Iya Ya aku sih Mau-mau aja nikah digedein kayak gitu Tapi aku lebih baik nikah sederhana Aku kan memikirkan ke depannya kayak gimana Eh bentar deh Gue ngurusin kerjaan dulu ya Iya sih Tadi kan kita gak ketemu Eh Ada nih kerjaan Dimana Di perusahaan melatih indah Wah Kalau serius Jalan kemangi nomor 25 Itu masih indah Oh Kamu juga mau ngelamar disini Tapi kayaknya kamu gak bakal diterima deh Iya gak bakalan lah Kamu cuman berusaha SMA Kala sama kita yang sarjana Kita itu mau cepet-cepet ngelamar kesini nih Kebetulan dia juga lagi ngebutuhin karyawan Nah Udah lah Gak usah Mau ngelamar juga sih ya Oh Enggak kok Aku gak mau ikutan ngelamar Di kerjaan kayak gitu Iya bagus nih Kalau kamu sadar diri ya kan Iya Coba-coba cek lagi Kali aja kan Coba nanti Eh Ternyata Ini tuh lowongannya pas banget Buat tiga orang Nah Serius Serius Coba-coba ituin Tentok banget buat Oh Ra Ini ojol kamu ya Iya Ini grab car Iya Kasih Dia sana-sana Punya uang gak Tapi aku punya 10 ribu doang Iya kasih Dekasih deh pada gak bisa bayar dia Nanti takut gak kebayar dia Nanti kalau misalkan kurang Nanti ditayapin deh Nih Udah gak usah buat kamu aja Gaya banget Tuh Kan udah marah-marah Kuruan Tau itu cepet Ya udah kuruan ya Ini Udah gak usah Nanti kamu malah sendiri lagi Kalau gak dibayar Tau sombong banget Yaudah aku duluan ya Eh Gak usah Gak usah Rezeki itu ngawal ditolak Ambil Aku tau kamu tuh gengsi Ya kan Oh yaudah aku duluan ya Ya Susah Eh Tapi kok Dia duduknya di depan sih Bukan di belakang Kan kalau Ojo tuh di belakang Bukan di depan Iya 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 Udah biarin lah Ngapain juga kita mikirin dia Bener sih Eh kita langsung ngecek ke tempatnya aja yuk Yaudah kok berada Nanti Iya Keduluan sama orang Iya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Soalnya nih ya Alamatnya juga bener tuh kan Iya sih bener Coba aja Turun lah tuh Nih Gara-gara si L Gani Motor gue kan mogok Gani lu kenapa sih gan Pake acara motor mogok segala Kita harus tuti kan Jadinya udah kayak Jablay Ini bener lah sih alamatnya Ini bener deh Ini kayaknya disini bener Tuh kan Ini alamat juga disini bener nih Apa mau tanya aja Tanya aja lah Semoga aja Kali ini bener ya kan Soalnya kan udah kemarin Kita nyariin Gak ada alamatnya Salon melulu kan Iya sih Kayaknya sampai sekarang kan Mana ya orangnya Eh tapi lihat deh Itu kayak mobil yang kemarin Yang meliput arak Iya Iya kayaknya Ojolnya itu bukan sih Iya Apa jangan-jangan Ini rumah ojolnya lagi Eh tapi mana mungkin lah Masa ojol Punya rumah sebagus ini Iya bener Mana mungkin ojol Punya rumah sebagus ini Yaudah yuk Langsung ketok aja deh Assalamualaikum Permisi Iya Waalaikumsalam Ada yang bisa dibantu Mas Kita bertiga Mau ngelamar kerja Apa bener di tempatnya Oh iya bener Kebetulan Istri saya itu HRD Terus dia itu Apa namanya Di kerjaan dia lagi membutuhkan Ya gitu Karyawan Bener kan Oh yaudah Saya panggil istri saya dulu kali ya Oh iya boleh Iya nanti Ngobrol sama istri saya aja Soalnya kan Saya gak tau apa-apa Oh iya Ya udah Tolong tunggu sebentar ya Oh iya Saya panggil istri saya dulu Apa mau masuk ke dalam Sini aja deh Sini aja Ya udah Bentar ya Iya mas Kan akhirnya ketemu juga Ih mana sih panas banget Panas banget Mas ini istri saya Oh iya Ini ngobrol aja ma istri saya Oh iya Kok Dia nyari kerjaan katanya yang mereka ini Oh iya emang aku Bukan jadi perusahaan kamu lagi nyari kerjaan ya Iya soalnya aku mau masang iklan gitu Hmm gitu Ya udah Kalian bertiga ngobrol aja sama istri saya Kalian saya gak tau apa-apa Kamu mau kemana Aku mau pulang dulu sebentar Oh yaudah Ya Jadi kalian bertiga mau ngelamar di perusahaan aku Ya kamu ngapain ada disini nak Tau Ya ini rumah aku Rumah Ya iya Kemarin yang jemput itu bukan nojol Tapi suami aku Berarti Yang butuhin pegawai Kamu Iya Emang sengaja aku itu pasang iklan Soalnya di perusahaan aku itu lagi butuh Pegawai Oh jadi Kamunya yang butuhin pegawai Kita bertiga minta maaf ya Kita bertiga mau ngelamar di tempat kamu Soalnya kan kamu tau sendiri Kita bertiga tuh baru lulus kuliah Dan kita bertiga juga ya maulah ya Punya penghasilan sendiri yang besar gitu Iya emang aku itu lagi ngebutuhin karyawan Cuman kayaknya Kalau untuk kalian bertiga aku belum bisa deh nerimanya Wah kok gitu Wah kan di klan itu kan udah tertera Iya bener Ya aku itu gak bisa nerima karyawan Yang bener-bener gak punya etika sama etitude Iya emang kalian bertiga itu Lulusan sarjana Cuman aku anggapnya Kalian bertiga itu bener-bener gak sopan Gak punya etika sama etitude Tapi kan Di klan itu udah tertera Iya emang Aku itu Butuh banget Karyawan Cuman buat apa sih Kayak kalian bertiga Nanti bisa-bisa Perusahaan aku itu Jelek ke depannya Tapi emangnya kamu gak kasihan Sama kita Kita itu dari kemarin ya kan Nyari alamat Ya rumah kamu Ya kalau misalnya Kalian bertiga itu Mau dikasihkanin Sama orang Sikap kalian itu harus berubah Kalian kan lulusan sarjana Seharusnya kalian harus bisa lebih sopan Kan rezeki itu gak ada yang tau Sekarang Yang kalian rendahkan Malah kalian cari-carikan kan Terus Gimana Emangnya gak bisa ya Kesempatan dua kali buat kita Kesempatan itu Gak pernah ada Buat orang yang bener-bener Gak punya etika Yaudah ya Soalnya aku lagi Ini di dalam Ada kerjaan Kalian boleh Silahkan pergi aja Tapi Lu sih Sia-sia Gak-gak lu sih Ngahina dia Lah Orang di juru di putang Lu pulang jalan laki aja Oh iya Jangan jakin Yuk Gue neping lah